Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Palopo telah mengambil langkah dalam menindak lanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait usulan nama penjabat Wali Kota Palopo. Dalam surat tersebut, Kemendagri meminta DPRD Kota Palopo untuk menyampaikan rekomendasi 3 nama calon PJ Wali Kota Palopo, paling lambat 9 Agustus 2023. Adapun proses pemilihan 3 nama calon PJ Wali Kota Palopo akan melibatkan 5 fraksi yang ada di DPRD Kota Palopo. Setiap fraksi diwajibkan menyampaikan 3 nama rekomendasi kepada Ketua DPRD Palopo. Nama-nama tersebut akan direkapitulasi dan dibahas dalam rapat dengan tujuan untuk memasukkan 3 nama final yang akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Meski 3 nama calon PJ Wali Kota Palopo yang diusul oleh DPRD Kota Palopo nantinya akan menjadi rekomendasi resmi, keputusan akhir tetaplah berada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sosok yang paling cocok untuk menduduki posisi PJ Wali Kota. Hal ini menjadikan dinamika proses pemilihan semakin menarik dan penuh antisipasi. Untuk diketahui masa jabatan Wali Kota Palopo akan berakhir pada 26 September 2023 mendatang dan peralihan kepemimpinan akan dilakukan dengan pengangkatan PJ Wali Kota yang telah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan mendekati berakhirnya masa jabatan Wali Kota, masyarakat dan pemerintahan setempat menantikan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai penjabat Wali Kota yang bakal mengemban tugas dan tanggung jawab penting dalam memimpin kota Palopo. Zulfi Kri mengabarkan untuk Orang Seruya, SeruyaTV.